Salah satu tuntutan dari manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius adanya interaksi antar manusia di masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur dan memiliki kesamaan kebudayaan, wilayah, dan identitas. Di dalam masyarakat sudah dipastikan akan terjadi komunikasi dan kontak sosial, karena masyarakat merupakan kumpulan benda hidup, bukan kumpulan benda mati. Di dalam berinteraksi di masyarakat, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya pasti saling membutuhkan atau ketergantungan. Makhluk ekonomi akan berusaha menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Skala prioritas adalah daftar urutan yang harus segera dipenuhi. Oleh karena itu, fungsi manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral tidak hanya menghabiskan alat pemuas kebutuhan, Namun, manusia harus mampu menciptakan nilai tambah alat pemuas kebutuhan sehingga lebih berguna bagi kehidupannya. Ada beberapa ciri manusia ekonomi. Perhatikan penjelasannya di bawah ini. Kebutuhan setiap manusia akan berubah dan berbeda bergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan lingkungan alam, kebudayaan, waktu, agama, pendapatan, dan adat istiadat. Coba klik dan perhatikan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing kebutuhan manusia di bawah ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!